Mengaku takut dimarahi orang tua, dua bocah perempuan asal Rangkas Bitung, Provinsi, Banten naikkan kabur dari rumah hingga ke daerah Kawali Kabupaten Ciamis. Keduanya sempat dibawa ke kantor polisi, kemudian diserahkan ke Dinasosial Kabupaten Ciamis untuk diserahkan kembali kepada orang tuanya. Dua bocah perempuan masing-masing berinisial GAR dan KJM diamankan Dinasosial Kabupaten Ciamis setelah sebelumnya dibawa ke Mapolres Ciamis. Kedua bocah berusia 10 tahun ini ditemukan warga menumpangi sebuah angkutan umum dari Kawali menuju ke stasiun kereta api. Keduanya mengaku kabur dari rumah di Rangkas Bitung, Provinsi, Banten dengan cara lompat dari jendela kamar, kemudian menumpangi bus ke daerah Kawali Ciamis. Kepada petugas, kedua bocah perempuan ini mengaku ketakutan karena bakal dimarahi oleh kedua orang tuanya. Anak itu dua-duanya diposisikan mungkin kayak dikurung gitu, nggak boleh kemana-mana karena takut main. Nah anak itu nekat, lompat lewat jendela, jadi itu pengakuannya main aja gitu, jadi nggak ada apa-apa gitu, tapi nggak tahu. Jadi pergi dari rumah itu tanpa sepengetahuan orang tua? Iya. Kabur dari rumah? Iya, lewat jendela katanya. Pihak Dinasosial Kabupaten Ciamis mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab kedua bocah perempuan ini hingga nekat kabur dari Banten ke Ciamis. Padahal mereka tidak memiliki kerabat serta membawa uang perbekalan. Menerima berita dan juga ada anaknya yang orang ini, kita mencoba tracking dulu keberadaan si anak ini, utamanya si anak ini masih ingat nggak letak rumahnya, di mana, cirinya seperti apa, dan kalau bisa juga orang tuanya namanya siapa. Semudahan secepatnya kita dapat informasi dan bisa memberangkatkan anak tersebut sampai ke rumah, utamanya ke orang tuanya. Dan juga kita harapkan tidak ada ketakutan atau apapun bentuknya dari si anak. Hingga saat ini pihak Dinasosial Kabupaten Ciamis masih mencari alamat ke rumah kedua bocah perempuan ini agar bisa segera dipulangkan kembali kepada kedua orang tuanya. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat, RedarTV melaporkan.